Intro Halo semuanya, kembali lagi di acara Buka-Bukaan Rahasia Bersama dengan aku, Margaret Jonathan Kali ini di Buka-Bukaan Rahasia hari ini Kita akan ngobrolin soal ghosting Hayo, siapa yang disini korban ghosting? Langsung komen ya di kolom komentar Atau ada yang suka nge-ghosting? Komen juga di kolom komentar Sebelum kita ngobrol lebih lanjut Seperti biasa, aku akan membacakan satu berita yang lagi viral Dengarin baik-baik ya teman-teman ya Dilansir dari Tempo.co Zaman sekarang ini, hubungan percintaan makin diwarnai banyak istilah Salah satunya adalah ghosting Nah, dikutip dari Proceedings of the National Academy of Science Dalam budaya kencan sekarang Ghosting merupakan fenomena yang dialami sekitar 50% pria dan wanita Waduh, banyak banget ya teman-teman Ternyata yang nge-ghosting ataupun yang di-ghosting nih Nah, kali ini kita mau ngobrol lebih lanjut soal fenomena ghosting ini Tapi aku gak sendiri, hari ini aku ditemenin oleh Kak Fadil Langsung aja ya, aku panggil Kak Fadil Halo Kak Fadil Silahkan duduk Halo Iya, silahkan duduk Nah, ini dia yang suka nge-ghosting Eh, kayak gimana Kak Fadil kabarnya? Alhamdulillah, baik Waduh, kayaknya Kamar garet gimana? Aku juga baik-baik banget hari ini dan seneng banget ngeliat Kak Fadil yang hari ini semakin cerah mukanya Waduh Dia juga salah satu teman aku nih, seperti yang di episode-episode sebelumnya Nah, Kak Fadil, hari ini kan topik kita tentang ghosting ya Kak Fadil sendiri pernah nge-ghosting gak sih? Ghosting tuh gimana nih maksudnya? Oke, ghosting itu menghilang tanpa jejak, tanpa kabar, lagi asik-asik ngechat Terus tiba-tiba ngilang gitu Atau mungkin Kak Fadil lagi deket sama cewek nih ya Terus abis itu Kak Fadil sesaat gak ada kabar Bukan sesaat aja bahkan, dalam jangka waktu yang cukup lama Iya, iya, iya Tadi pura-pura nanya aja sih Gak maksudnya Agaknya ghosting nih kayaknya Di TikTok atau di Instagram kan lagi rame tuh ghosting-ghosting-ghosting ini kan Tapi kalau aku sih kayaknya gak pernah deh Yakin? Pernah sih Ya, iya pernah sih kayaknya Memanggil semua mantan Kak Fadil Enggak, tapi kalau aku ghosting itu biasanya pada fase PDKT Jadi pas belum pacaran tuh biasanya Ya gak ghosting sih Mundur perlahan lah gitu bahasanya Dengan ghosting Iya, kayaknya jahat banget kalau ghosting Oke Nah, Kak Fadil di Rasia Gadis itu kan ada yang namanya confession room ya Oke Akhir-akhir ini juga banyak nih yang cerita Kalau dia itu di-ghosting sama pasangannya Gitu kan Nah, karena ini gadis-gadis, cewek-cewek gitu Langsung aja nih aku meminta bantuan Kak Fadil untuk bacain confessionnya Jadi aku sempet deket sama satu cowok Kurang lebih sebulan Dia berubah jadi dingin dan agak cuek Akhirnya dia putusin dan ghosting aku tanpa ada lesan yang jelas Tapi aku terlanjur suka Jadi apa yang harus aku lakuin ya Nah, 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 nah Kok ketawa? Ini mundur perlahan juga sih Kan dia berubah jadi dingin dan agak cuek Berarti kan ada fase-fasenya Ini bagus nih sebenernya Oh gitu? Kenapa bagus? Step-up udah bener Step-up udah bener Jadi gak terlalu ngilang dan gak terlalu apa ya Gak terlalu mencurigakan gitu Memang kenapa? Karena kalau ada fase-fasenya itu kan jadi kayak Kayaknya nih orang gak mau chat sama gue deh Habis itu kan makin ngilang jadi Oh yaudah kemarin juga udah Ilang-ilangan gitu Kalau langsung ngilang tuh kayak aneh banget Terus juga Biasanya langsung dicariin mulu tuh sama ceweknya Kemana, kemana, kemana gitu Jadi mending ada fase-fasenya Oke, jadi dari fase ghosting itu Dia perlahan mundur dulu Jadi dingin dulu Baru akhirnya menghilang gitu ya Benar Oke, itu tahapan yang bener untuk nge-ghosting ya teman-teman Waduh kacau nih Oke Kavadil kan ini disini pernah nge-ghosting ya Tadi kata Kavadil bilang Sekaligus nanti kita ngobrol-ngobrol Menanggapi cerita dari si gadis ini ya Nah, setuju gak sih Kak? Sebenernya laki-laki itu identik sama yang namanya ghosting Enggak, gak setuju kalau ini gak setuju Karena banyak juga di TikTok dan Instagram tuh banyak cowok yang Kayak jadi galau banget tuh gara-gara jadi ghosting gitu Sebenernya cewek juga banyak yang ghosting karena Tapi mungkin ya, karena cewek itu Kalau ceritanya lebih bagus Terus penyesunan katanya tuh lebih Apa ya, lebih bisa Mengintimidasi cowok tuh mungkin jadi kayak kesannya tuh Cewek yang jadi korban, cewek yang jadi korban Padahal belum tentu Bisa jadi cowoknya ngilang atau mundur gara-gara ceweknya ini Perlakuan yang gak enak ke cowoknya Kan gitu-gitu juga bisa Wah, ini disclaimer nih ya buat temen-temen Kalau ini tuh dari sudut pandangan cowok nih soal nge-ghostingnya Kira-kira yang nge-ghosting itu Di pikirannya, di perasaannya tuh apa sih yang terjadi? Seperti yang tadi Kak Fadil bilang Bisa jadi jangan-jangan sebenernya yang bermasalah itu ceweknya Bener, bener Jadi mundur Iya Oke, nah Kak Fadil sendiri waktu di fase kayak gini Kenapa sih Kak Fadil tuh memilih untuk nge-ghosting pasangannya Kak Fadil saat itu? Kenapa ya? Iya, kalau yang paling Jangan yang paling Kalau yang paling common itu Kalau misalnya Kan kalau misalnya aku tadi udah cerita atau udah bilang Kalau aku tuh biasanya mundur perlahan itu Pas saat fase PDKT kan Jadi belum pacaran Nah itu tuh Kalau namanya PDKT kan yang namanya Mengenal di satu sama lain kan Mengenal diri Satu sama lain Nah Pada fase itu biasanya tuh Suka ada checklist-checklistnya nih Kira-kira Apa aja sih yang mau di Apa ya Yang mau dicari dari seorang pasangan gitu Nah ketika misalnya satu checklist Dua checklist yang ketiga ternyata gak ada nih Kayaknya enggak deh Kayaknya bukan dia deh Terus akhirnya Bundur perlahan gitu sih Tapi juga pernah yang kayak misalnya cowok Ceweknya ini Cowok lagi Ceweknya ini Kayak perlakuannya tuh Gak enak Dalam artian dia tuh sering Balasnya lama Kayak misalnya Dua-tiga hari Eh bukan Dua-tiga hari Dua sampai tiga kali sehari Nah itu kan juga Dua sampai makan ya Dua sampai makan ya Dua-tiga kali Iya maksudnya kan males juga ya Kayak sehari 24 jam Lu cuma balas dua sampai tiga kali Itu loh ngapain aja Nah tuh-tuh Jadi kalau gitu kan males juga Kayaknya ini pertanda deh Mundur gitu-gitu sih Tapi ya Kurang lebih sih Paling sering itu Kalau misalnya Enggak paling sering Maksudnya Biasanya Itu tuh kalau misalnya Ya enggak sesuai aja Enggak cocok aja mungkin Jadi kalau dari Kalvadil sendiri nih ya Dia nge-ghosting Karena ngerasa Enggak cocok Atau enggak sesuai sama Apa ya Kriteria pasangan idaman Dia lah gitu Tapi kenapa Kenapa enggak ngomong langsung aja Kayak Lo tuh enggak sesuai sama Kriteria gue Ada beberapa hal Jadi yang pertama tuh Tadi Kalau ada fase-fasenya tuh Dia jadi kayak Ya udah ini Ini tanda buat lu loh gitu Jadi kayak Lu enggak usah mikir macam-macam Ini udah tanda nih Kalau gue mau mundur gitu Makanya ada fase-fasenya kan Yang kedua Kalau ngomong Takutnya ntar Disangka kepedean Diomonginnya ke temen-temennya Kayak Apaan sih ini Orang baru deket doang Tapi udah Maaf ya Enggak bisa segala macam Itu kan jadi norah ya Jadi mending ya udahlah Enggak usah ngomong Enggak usah apa Tapi Perlahan gitu Oke Itu ya Kalau kata cowoknya sih Begini Tapi kalau menurut kamu Di ghosting gimana sih Rasanya Komen ya Langsung di kolom komentarnya Nah Kalau dari Kak Fadil sendiri Setelah nge-ghosting Itu cemer Walaupun masih dalam Tahapan PDKT ya Gimana tuh rasanya Apakah ada rasa Akhirnya puas gitu Bye bye Beb gitu kan Bye bye Cewek yang Gak jadi Gak jadi pacar gue gitu Terus ada rasa bersalah Enggak sih Waktu nge-ghosting Kalau rasanya Sebenarnya Karena masih fase PDKT Dan emang gak sesuai ya Jadi yaudah Biasa aja Kayak Yaudah ini sendiri lagi Kayak biasanya aja gitu Dalam artian Ya gak kehilangan apa-apa Dan juga Ya malah Bisa dibilang tuh Lebih lega Karena gak harus Nanggung perasaan Orang lain lagi gitu kan Kalau Merasa bersalah Atau enggak Apa ya Dikit kali ya Dikit kali ya Karena Apalagi kalau misalnya Biasanya tuh Kalau Udah berkali-kali jalan Gitu kan Ya dia juga Udah mulai terbuka juga Maksudnya Omongannya Itu kan Itu jadi kayak Lebih Merasa bersalahnya Lebih ada sih Kalau menurut aku Iya gitu Oke Berarti itu tergantung sama Seberapa lama Hubungan itu juga kali ya Benar Kalau misalnya Tadi kayak masih dalam PDKT Masih baru Jadi mungkin Belum merasa bersalah banget Gitu Tapi pernah gak Kak Fadil tuh Nge-ghosting Waktu hubungannya tuh Udah lebih lama gitu Gak dalam masa PDKT Kalau pas pacaran Gak pernah Kalau pas pacaran Gak pernah Lagi-lagi karena mungkin Checklistnya terlalu Ya ada beberapa Yang ini ya Maksudnya gak Gak ada di semua cewek gitu ya Jadi ketika udah deket Terus emang gak Gak ada Apa ya Sifat itu di diri dia Ya akhirnya mundur gitu Jadi kalau ketika Udah jadian Ya berarti itu udah pas aja gitu Udah pacaran ya berarti udah pas Udah lolos Quality check lah gitu Asik Barang kali ya Oke QC segala Tapi kalau nyari pasangan Harusnya berkualitas loh Betul-betul sih Bener Gak cuman dari Muka doang ya kan Bener Tapi dari Apalagi kalau dari Kak Fadil Ya kalau gak munafik sih Fisik pasti kan Kedua itu pasti Sifat-sifat sih Dalam artian Ya kita kan Kalau misalnya Sifat itu Subjektif kan Nah kalau Mungkin nyambung Terus kayak misalnya Bisa memenuhi mungkin Love language Dan segala macem tuh Cocok juga sih Nilai plus sih Dan yang ketiga tuh Aku mandiri sih Kalau coy-coy mandiri tuh Biasanya aku gampang kepincet Mandi sendiri Tapi biasanya Aku lebih suka yang mandi berdua Kalau gitu Gak maksudnya sama ibunya kan Kayak lebih bersih Kalau mandi sendiri tuh Suka punggungnya gak Kesabung Oke deh bisa Nah pesen Kak Fadil nih ya Buat temen-temen di luar sana Buat cowok-cowok di luar sana Yang suka nge-ghosting Bilang apa nih Kak? Oke Ghosting gak apa-apa Tapi waktunya itu harus tepat Jadi Jangan pernah ghosting Pas lagi pacaran Karena kan udah komitmen kan Tapi Kalau misalnya lagi PDKT itu gak apa-apa sih Menurut aku Karena Ya karena itu Fase kalau ibaratnya Timnas sepak bola kan Seleksi gitu kan Fase seleksi itu Jadi gak apa-apa Kalau misalnya ghosting Tapi Ya jangan jahat-jahat banget sih Kalau bisa ya Mundur perlahan aja Bahasa gue Bahasa gue tuh Mundur perlahan lah gitu Oke Kalau kata Kak Fadil Gak apa-apa Asal masih dalam tahap PDKT Temen-temen Nah Itu kan buat Cowok-cowok yang seorang ghosting Kalau buat Cewek-cewek Atau mungkin Ada juga cowok Yang lagi di ghosting Buat para Cewek-cewek Atau cowok-cowok Yang lagi di ghosting Apa yang mau disampaikan Nah Buat kalian yang mungkin Lagi di ghosting Atau pernah di ghosting Cuman satu Berarti kalian Bukan pilihan mereka Udah Iya dan Nyus Kalau emang pilihan Emang prioritas Emang Apa ya Sayang gitu ya Yaudah Gak mungkin di ghosting Gitu aja Pasti ya dijalanin Susah Seneng bareng-bareng Kalau udah di ghosting Berarti emang bukan pilihan Bukan aja Tapi Chen pernah di ghosting gak? Ting 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 Kita kembali Kayak episode berikutnya Oke Terima kasih Kak Fadil Udah sharing Soal ghosting-ghosting ini Ya ampun ya Temen-temen Buat Yang suka ghosting Ataupun yang Lagi di ghosting Jangan berkecil hati Jangan akhirnya Aduh gue kayaknya Gak layak buat dicintain Wah banyak banget tuh Kak Fadil Yang gara-gara di ghosting Jadi mikirnya Kayaknya gue gak pantas Dicintain Padahal bukan itu Mungkin memang belum Menemukan pasangan Yang tepat aja ya Jadi tetap Berproses Tetap Mencari pasangan Yang sesuai Dan Saya bikin kalian nyaman Memperlakukan kalian Seperti Prinses Dan juga Prince Oke deh Kalau gitu Terima kasih temen-temen Udah mengikuti sesi Dan episode Dari Buka-bukaan Rahasia hari ini Sampai jumpa Di episode yang berikutnya Dadah Sampai jumpa